Kalau dia saham-saham dia yang wonderful company, dia tukalin ke saham bank-bank digital dan teknologi, itu tragedi buat dia. Mungkin inilah yang dimaksud tragedi oleh Pak LKH. Dari all time high-nya, saat ini bank jago itu udah turun minus 88%. Benar-benar tragedi, karena investor kehilangan uaknya sangat banyak. Kemudian ada Bank Raya Indonesia, ini juga sama, minusnya dalam banget, sejak ATH-nya itu udah minus 87%. Kemudian kalau kita lihat Bank Neocommerce, ini juga mengalami downtrend dengan penurunan minus 81%. Selanjutnya, Allobank Indonesia, ini juga mengalami penurunan sebesar minus 80%. Sangat besar penurunan-penurunan yang terjadi. Dan yang terakhir itu ada Bank Aladin Syariah, yang saat ini minusnya juga udah 71%. Jadi mungkin inilah yang dimaksud dengan tragedi oleh Pak LKH. Dimana saham-saham runtuh turun dari harga tertingginya hingga puluhan persen. Oh iya kan, dia punya wonderful company masuk di perusahaan yang rugi dan valuasinya mahal. Akhirnya pada turun kan. Untuk Bank Jago, memang di tahun 2020 ini terus mencatatkan kerugian. Tetapi, untuk di tahun 2021 dan 2022, ini sudah mulai mencatatkan keuntungan meskipun tidak terlalu besar. Tetapi, kita lihat secara valuasi, ini memang mahal. Ada di 3,81. Kemudian, untuk AGRO, Bank Raya Indonesia, perusahaan ini juga banyak mengalami kerugian. Justru di tahun 2021, itu adalah kerugian terbesar yang dialami oleh Bank Raya Indonesia. Di tahun 2022, untuk Q4 ini juga mengalami kerugian yang cukup besar. Sebesar Rp21 miliar. Meskipun, secara annualized, ini sudah mendapatkan profit sebesar Rp11 miliar. Untuk Bank Raya sendiri, saya ada video terpisah yang membahas mengenai detail Bank Raya ini. Untuk valuasinya juga mahal, di sini Rp2,66 miliar. Selanjutnya, untuk BBYB, ini juga mencatatkan kerugian. Di 2021 dan 2022, ini kerugiannya besar sekali. Di 2021, mengalami kerugian sebesar Rp986 miliar. Sedangkan di 2022, ini mencatatkan kerugian sebesar Rp802 miliar. Lalu, untuk valuasinya, PBV-nya di Rp2,73 miliar. Jadi, kalau mengikuti saham dengan pendekatan valuasi PBV, ini mahal karena di angka Rp2,73 miliar. Selanjutnya, BBHI. Kalau BBHI sendiri, dari 2020 sebenarnya sudah mencatatkan keuntungan. Di 2021 juga mencatatkan keuntungan. Dan di 2022 juga mencatatkan keuntungan yang cukup besar. Ada kenaikan di 2020 Rp31 miliar, kemudian naik menjadi Rp192 miliar, dan di 2022 Rp270 miliar. Tetapi, kalau kita lihat dari valuasinya, ini memang premium di Rp5,42 miliar. Jadi, mungkin yang menggunakan pendekatan valuasi ini kurang menarik. Yang terakhir adalah Bank Aladin. Ini mencatatkan kerugian yang sangat besar di 2022 sebesar Rp195 miliar. Jadi, kerugiannya ini justru meningkat. Di mana di 2021 itu kerugiannya Rp121 miliar, sedangkan di 2022 itu Rp195 miliar. Secara valuasi pun, untuk Bank Aladin ini bisa dibilang paling mahal di antara bank digital yang tadi sudah kita bahas. Di sini, valuasinya Rp8,69 miliar. Kenaikan tanpa diikuti fundamental sangat mengerikan, karena bisa jadi itu cuma sentimen sesaat dari para pelaku pasar. Jadi, gimana menurut teman-teman mengenai prospek saham Bank Digital? Silahkan tulis di kolom komentar. Like dan subscribe jika suka konten ini, biar kami makin semangat bikin kontennya. Dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!